Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi penjumlahan matriks Dan disini yang terlibat adalah matriks dan matriks ya Nah sekarang kita akan membahas mengenai operasi pergandaan skalar Dimana yang terlibat adalah yang satu itu skalar Atau disini ya kita konteksnya di himpunan anggota bilangan real ya Jadi bilangan real terus yang satu adalah suatu matriks Jadi langsung saja Nah bagaimana dengan definisinya tersendiri Jadi kalau misalkan kita punya suatu matriks yang berukuran m kali n Dan skalarnya ini ya suatu bilangan k disini Jadi matriks hasil pergandaan K dengan matriks A dinotasikan dengan KA Jadi kalau misalkan ini K nya Terus A nya ini ya A11, A12, A1N, A21, A22, A2N Terus disini ada AM1, AM2, sampai disini AMN ya Nah ini hasil operasinya seperti apa Didefinisikan adalah suatu matriks dimana Nah disini Jadi entry pada baris ke I kolom ke J adalah K dikalikan Nah entry baris ke I kolom ke J dari matriks Nah jadi ini kita memperoleh jadi KA11 KA12 dan seterusnya Jadi kita punya KA1N ya kan Terus kita punya KA21, KA22 dan seterusnya KA2N Dan seterusnya kita punya KA1N Terus kita punya KA1N Dan seterusnya sampai KA1N Jadi kita punya seperti ini Kalau kita gambarkan ya Jadi dalam bentuk matriks kita tuliskan dalam bentuk matriks Nah contohnya misalkan kita punya KA nya sama dengan 3 Dan matriks A nya ini Berarti kan kita peroleh KA itu apa Ya 3 kali 1 Untuk entry baris pertama kolom pertamanya dan seterusnya Sampai kita punya 3 kali 6 di kolom Baris ke 3, kolom ke Baris ke 2, kolom ke 2 nya kan Jadi kita peroleh seperti ini Nah ini Contoh yang lain misalkan kita punya A ini B nya ini Ya kan Terus kita punya K nya sama dengan 2 Terus hanya kita punya negatif 1 Bisa kita cek K dikalikan A tambah B Ya kan Jadi apa Jadi A tambah B Berarti kita ingat ya kemarin ya 1 tambah 1 Jadi kita peroleh 2 Terus kita punya 2 tambah 3 sama dengan 5 1 tambah 2 sama dengan 3 ya disini ya Terus kita punya ini 4 tambah 1 5 2 tambah 4 Itu 6 6 tambah 6 12 ya Jadi K kali A tambah B Jadi Ini masing-masingnya kita kalikan 2 Jadi kita peroleh 4 10 6 10 12 24 ya Dan nantinya bisa kita cek Nah hasil ini akan sama dengan Kalau kita K kalikan A Jadi K kalikan A jadi apa Kita peroleh ini Jadi 2 4 2 8 4 12 ya Terus K dikalikan B jadi berapa Kita peroleh 2 6 4 2 8 12 ya Dan bisa dicek Dia akan sama dengan disini K kali A ditambah K kali B ya Kenapa? Karena ya Untuk kasus ini Ya 2 tambah 2 Pasti 4 ya Terus 4 tambah 6 10 2 tambah 4 6 cocok 8 tambah 2 10 4 tambah 8 12 12 tambah 12 24 Jadi untuk contoh ini Kita peroleh K dikali A plus B Sama dengan K A ditambah K B Terus Ini bisa kita Lihat lagi K ditambah A Berarti kan ini ya 2 ditambah Negatif 1 Berarti 1 ya Jadi dia sendiri ya Nah bisa kita cek nanti K tambah H dikali A Sama dengan K A ditambah H A Jadi bisa dicek Ini K A ya tadi ya H A nya berapa ini H A nya ini adalah Negatif 1 kali A ya Berarti ini negatif 1 Negatif 2 Negatif 1 Negatif 4 Negatif 2 Negatif 6 Dan ternyata Kalau kita cari H A Ditambah K A Ini kan jadi Negatif 1 Kali tambah 2 Kan 1 Negatif 2 Tambah 4 2 Negatif 1 Tambah 2 1 Benar Negatif 4 Tambah 8 Cocok Negatif 2 Tambah 4 Cocok Negatif 6 Tambah 12 Cocok ya Jadi benar Bisa kita cek Ternyata K tambah H dikali A Sama dengan ini ya Dan yang terakhir adalah Kita punya K dikalikan H A ya Jadi H A nya ini ya Tadi ya Ini H A Kita punya disini Terus dikalikan K Jadi Ya semuanya dikalikan 2 kan Jadi kita peroleh disini Negatif 2 Negatif 4 Negatif 2 Negatif 8 Negatif 4 Negatif 12 Cocok ya Dan bagaimana Kalau misalkan K dikalikan H dulu Baru dikalikan A Jadi K dikalikan H Jadi K H Itu sama dengan negatif 2 ya Disitu ya Jadi Negatif 2 Dikalikan A A nya ini kan 1 2 2 Ini Blah 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 Berarti negatif 2 A itu jadi apa Ini ya Negatif 2 Negatif 4 Negatif 2 lagi Terus kita punya Negatif 8 Negatif 4 Negatif 12 kan Dan ternyata Dia cocok ya Dia sama dengan K H Dikali A kan Nah disini menarik Jadi untuk contoh ini Berlaku beberapa sifat Tadi Dan Secara umum Kalau kita punya 2 buah matrix A dan B Ukurannya sama ya Disini Karena kita ingin menjumlahkan ya Jadi ukurannya sama Terus K dan H itu Bilangan real Nah penyataan ini Berlaku Jadi kita punya K dikalikan A plus B Sama dengan KA ditambah KB Kenapa bisa seperti itu Karena begini K dikalikan A plus B Kalau kita cek Untuk entry Baris ke I Kolom ke J nya Ini kan jadi K Dikali ini ya Jadi kita punya A plus B Jadi IJ ya Iya kan IJ disini Dan Ya Kolom yang ada disini Itu kan Kalau kita lihat Misalkan jadi A IJ nya Ini jadi A kecil IJ Terus yang B IJ nya Ini B kecil IJ Ini kan sama saja K dikali Nah Jumlahan 2 matrix By definisi Kita punya disini A IJ plus B IJ Iya gak Jadi kita peroleh K dikali A IJ Ditambah K kali B IJ Dan ini adalah Ya tepat Entry Baris ke I Kolom ke J Dari matrix KA Ya kan Dari definisi Jumlahan kan Ini kan Jadi yang bagian ini Di KA Yang disini Di KB Jadi bisa kita lihat Entry-entry yang bersesuaian Semuanya Sama Jadi kita peroleh Yang nomor 1 ini Berlaku Terus bagaimana Dengan yang nomor 2 Ya kita lihat lagi Entry baris ke I Dan kolom ke J Dari K plus H A Jadi K plus H A itu Jadi apa ini K plus H Kalau seperti atas ini kan Kita punya disini A IJ kan Dan di himpunan Bilangan real Berlaku sifat distributif Jadi kita peroleh K A IJ Ditambah H A IJ Dan ini merupakan Entry Baris ke I Kolom ke J Dari Matrix KA Dan ini Entry dari Baris ke I Kolom ke J Dari Matrix KA Jadi Ya jumlahan ini Berarti matrix Apa Kolom Baris Entry baris ke I Kolom ke J Dari Matrix KA plus KA Terus disini Bisa kita cek Jadi K dikali H kali A IJ Nah ini kan Entry dari baris ke I Kolom ke J Dari Matrix yang kiri Jadi ini dari yang kiri Terus yang Ini kan Karena di himpunan Bilangan real Perkaliannya Bersifat asosiatif Jadi kita peroleh KH dikali A IJ Dan ini By definisi Perkalian skalar Kita peroleh Ya dia Entry baris ke I Kolom ke J Dari Matrix KH Dikalikan A Dan disini Kita punya apa Ya kan semuanya Dikali 1 1 dikali A IJ Kan jadi A IJ Jadi Ya kita peroleh 1 dikali A Sama dengan A ya Karena Ya sekali lagi Untuk membuktikan Jadi disini Saya hanya menjelaskan Secara global Ide nya seperti apa Untuk run out nya Ya bisa di cek Di hand out Dan juga bisa Dicoba lah Untuk latihan Untuk menuliskan sendiri Tapi yang pasti adalah Bagaimana cara Membuktikan Kesamaan 2 Matrix Ya buktikan Setiap entry Bersesuaian Dia sama Maka dari itu Kita cek tadi Baris ke I Kolom ke J Dari masing-masingnya Oh ternyata sama Berarti Keduanya Sama Jadi di video sebelumnya Kita sudah Membahas Mengenai Operasi yang ada Di Matrix Dan melibatkan 2 buah objek Seperti contohnya Yang di penjumlahan Kita punya Matrix Dan Matrix Ya ukurannya harus sesuai Ya tentunya ya Bisa kita jumlahkan Terus yang kedua Kita juga Pergandaan Skalar Kita punya yang satu Bilangan Real Satunya Matrix Bisa kita Operasikan Nah sekarang Bagaimana kalau kita punya Yang namanya operasi Uner Jadi hanya satu saja ya Dan kita sebut dengan Transpose Matrix Jadi Transpose Matrix ini Ide nya sebenarnya Ketika kita melihat Definisi dari Matrix Kita kan punya Baris-baris Dan juga kita punya Kolom-kolom Jadi contohnya Seperti ini Misalkan ada baris Ada baris Ya kan Ini ada barisnya lagi Baris lagi Itu kan Terus Kalau kita transfer Baris-baris ini Menjadi kolom Jadi misalkan ini Jadi gini Terus ini Barisnya Jadi kolom Ini juga jadi kolom Ya kan Nah ini jadi kolom Nah nanti Jadi seperti Apa ya Di definisinya Dari Transpose Matrix itu Kalau kita punya Suatu Matrix Ukurannya M kali N Nah Transpose nya itu apa Kita membuat Matrix yang baru Sedemikian hingga Entry Dari Matrix baru itu Pada baris ke I Kolom ke J nya Adalah Ya entry dari Baris ke J Kolom ke I Dari Matrix Awalnya Jadi Transpose seperti itu Kita merubah Yang baris jadi kolom Kolom jadi Baris Jadi sebagai contoh Misalkan kita punya Matrix A nya seperti ini Jadi disini kita punya Ukurannya 4 kali 3 Jadi secara umum ini ya Kalau dari sisi ukuran Nanti B nya Ukurannya jadi N kali M ya Jadi ini Bisa dilihat B nya itu sama dengan A Transpose Ini ukurannya 3 kali 4 Bagaimana cara Menuliskannya Nah gini aja Jadi kita punya baris ini 1 2 3 Kita tuliskan Dalam bentuk kolom Ini 1 2 3 Terus ini kita punya 4 5 6 Ya kita tulis dalam Kolom ke 2 Ini baris ke 3 adalah 7 8 9 Kita tulis dalam kolom Ke 3 kan disini Terus baris ke 4 10 11 12 Kita tuliskan pada Kolom ke 4 juga Jadi itu bagaimana Cara menghitung Transpose dari Suatu Matrix Nah tentunya Ada banyak hal yang Menarik dari Transpose dari Suatu Matrix Yaitu Yang pertama adalah Ketika kita punya Jumlahan 2 Matrix Selanjutnya kita Tarik Transpose nya Dia akan sama dengan Masing-masing Di Transpose dulu Baru di Jumlahkan ya Kenapa bisa seperti itu Karena bisa dilihat ya Entry dari Baris ke I Kolom ke J Yang di A plus B Jadi A plus B ini Baris ke I Kolom ke J nya Ini kan Ya kalau misalkan ini ya Sekali lagi Kita gunakan notasi ini ya Supaya lebih mudah ya IJ Ini jadi A kecil IJ Terus yang B IJ Ini jadi B IJ Jadi bisa kita lihat Ini kan Kita punya apa A IJ Terus B IJ Ketika kita ambil Transpose nya Jadi apa Di sini Kita punya Ya kita ambil Baris ke J Kolom ke I nya Jadi Di situ Ini akan bersesuaian Dengan masing Masingnya juga Jadi Kenapa alasannya Bisa berlaku Seperti ini Karena itu tadi Ketika kita Punya penjumlahan Kita tidak merubah Posisi dari Baris dan Kolomnya Dari Matrix tersebut kan Jadi Posisinya tetap Sama Makanya kita memperoleh Ya kita bisa Menjumlahkan dulu Baru diambil Transpose nya Atau Masing-masing Di transpose dulu Baru di Zoom Bahkan Begitu pula Dengan Pengurangan Kenapa Karena ya prinsipnya Sama saja kan Jadi posisi dari Entry nya itu Tidak akan berubah Maka dari itu Ya bisa kita Tarik Transpose dulu Atau Bisa kita Kurangkan dulu Baru di Transpose kan Nah selanjutnya Untuk ini Jadi kita punya Ka Transpose Jadi di sini Agak kurang Konsisten ya Ini ya Jadi kita Peroleh apa ini Kita peroleh Untuk Entry baris ke I Kolom ke J nya Adalah K dikali A J Jelas ya di sini Ka Transpose kan Nah padahal ini Sama dengan K Dikalikan A J I Padahal A J I ini Ya sama saja kan Jadi Baris ke J Kolom ke I Dari Ya A kan Berarti kan Ya sama saja Kita mendapatkan Entry dari yang sisi Kanan ini kan Karena Transpose nya kan Jadi yang Baris ke I Ke kolom J nya kan Jadi kita Peroleh ini Dan yang terakhir Adalah Kalau kita punya Suatu matrix Di Transpose Dan di Transpose lagi Akan kembali Ke dirinya Sendiri Alasannya kenapa Karena ya By definisi lagi kan Bisa dilihat ya Di sini ya Jadi entry nya Nah Dari entry Baris ke I Kolom ke J nya Kan akan Kembali Lagi Jadi kita Peroleh Yang nomor 4 Ini akan Berlaku Nah jadi itu Dan Ada beberapa Definisi Yang terkait dengan Transpose matrix Jadi yang pertama Adalah Suatu matrix Persegi Jadi ketentuannya Harus persegi ya Jadi N kali N Nah ini Disebut dengan Matrix simetris Kalau Transpose nya Sama dengan Dirinya Sendiri Jadi sebagai contoh Misalkan kita punya Di sini A nya ini B nya ini ya Jadi bisa kita lihat Jadi Transpose nya itu kan Di sini kita punya 352 Berarti kan Ini ya Jadi A Transpose nya kan Jadi Kita punya 352 535 256 kan Dan dia ternyata Berbeda kan Jadi yang B ini Nah yang A nya ini Bukan Merupakan Matrix sih Matrix ya Nah Jadi Apakah sama Oh sama ya Berarti A nya ini Matrix sih Matrix ya Jadi bisa kita lihat Ini 352 535 256 kan Jadi ini Simetris Dan B Transpose nya ini Jadi apa Kita peroleh Di sini 320 535 256 Ya Jadi kita Peroleh di sini Beda ya Kan Baris pertamanya Ini 352 Di sini 320 kan Jadi ini Bukan Matrix Simetris ya Jadi kita peroleh Contoh ini A nya simetris B nya Tidak Dan menariknya adalah Kalau kita punya Matrix A dan B Ukurannya M kali N Kalau A dan B nya Keduanya Merupakan matrix Simetris Kita peroleh Jumlahan dan Pengurangannya Selisihnya Merupakan matrix Simetris Juga Kenapa Karena Kalau kita punya Di sini ya Jadi di sini kan Kita punya A IJ Kan sama dengan AJI Jadi Kita peroleh Modal ini dulu Terus kita juga punya Modal BIJ Sama dengan B JI Ini kurungnya di luar ya Seharusnya ya Ini JI Ya kan Nah Kalau kita jumlahkan Kalau kita lihat Entry dari Ini Yang A plus B IJ Ya kan Dia akan sama dengan Siapa Dia akan sama dengan Di sini kita punya A IJ Ditambah Ya kan B JI kan BIJ Maksud saya Dan masing-masingnya Sama dengan Ya ini JI Ini juga B JI ya Dan ini Akan sama dengan Ya A plus B JI ya Jadi Ya sudah Berarti kita peroleh A plus B ini Merupakan matriks Matriks Dan untuk yang pengurangan Juga Sama ya Untuk alur buktinya Nah Yang video-video sebelumnya Kita sudah membahas Berbagai macam Operasi yang ada Di matriks Nah ini kita akan Melanjutkan Jadi di sini Kita punya Dua buah Matriks Nah bagaimana Kalau kita Mengalikannya Tentunya Sama seperti Di penjumlahan Dua matriks Jadi tidak bisa Sebarang Jadi harus ada Syaratnya Nah Kita masuk saja Jadi bagaimana Cara mengalikan Dua matriks Pertama Kita perhatikan dulu Kalau kita punya Matriks A Ukurannya M kali P Jadi ini Banyak barisnya Ya kan Banyak baris Dan di sini P nya ini Banyak Kolomnya Ya Nah dan Matriks B nya Kita punya P kali N Jadi ini Banyak Barisnya Terus yang Bagian sini Adalah Banyak Kolomnya Perhatikan bahwa Di sini P Di sini P Artinya apa Banyak kolom Pada matriks Yang pertama Sama dengan Banyak baris Pada matriks Yang kedua Jadi itu Syaratnya Untuk hasilkan Nia sendiri Kita notasikan Dengan AB Nah ini Bagaimana Cara menghitungnya Jadi Entry pada Baris ke I Kolom ke J Pada matriks AB Kita definisikan Sebagai jumlahan Ini ya Dan bisa kita Lihat S nya ini Bergerak Dari 1 Sampai P Karena masing-masing Bisa dilihat kan Ini ada P Ini juga Ada P Dan tentunya I nya ini ya Kita gerakkan kan Dari 1 Sampai M Dan J nya Dari 1 Sampai N Dan hasilnya Kita peroleh AB ini Adalah berukuran M Kali N Kenapa? Karena ya kita punya Ada M baris Nanti kan yang di sini Dan N Kolom Jadi sekali lagi Saya ingatkan Kalau kita punya Dua buah matriks Nah syaratnya Untuk dapat Dikalikan adalah Banyaknya kolom Pada matriks pertama Sama dengan Banyaknya Baris Pada matriks Yang kedua Jadi supaya Lebih mudah Kita masuk ke Contoh ya Terlebih dahulu Kita punya matriks A nya ini B nya ini ya Jadi kita cek dulu Untuk ukurannya Jadi matriks A ini Ukurannya berapa? Barisnya ada 2 Kolomnya ada 3 ya Untuk B nya Barisnya ada 3 Kolomnya ada 4 Jadi nanti AB ini akan Berukuran berapa? 2 kali 4 ya Jadi itu Dan Supaya lebih Fokus Jadi kita akan Lihat beberapa Entry saja Jadi pertama Kita lihat Entry dari Matriks AB Pada baris Pertama Kolom ke 2 Jadi bisa Dilihat disini Pada bagian Yang diberi Warna Biru Nah ini Kita dapat 6 ini dapat Dari mana? Jadi 6 ini ya Dari 1 kali 4 Jadi 1 kali 4 Terus 2 kali 1 Ini kan 2 kali 1 Terus 0 kali 0 ya Jadi kita punya disini 4 tambah 2 Tambah 0 ya Jadi kita peroleh 6 Jadi 6 nya dapat Dari Situ Terus Kita Fokus ke Baris ke 2 Kolom ke 3 Jadi kita Peroleh ini ya Nah ini dapat Dari mana? Kita cek Yang Warna merah Warna merah Warna merah Dapat dari situ Jadi kita punya Ini 2 kali 2 Ya kan Dari sini Kali sini Negatif 1 Kali 3 Ini ya Dan 2 kali 1 ya Nah ini Jadi kita peroleh Berapa ini? 4 Dikurang 3 Ditambah 2 ya Ini ya Jadi kita peroleh 1 tambah 2 3 kan Seperti itu Nah contoh lain Supaya lebih Jelas Jadi kali ini Contohnya kita Buat full ya Untuk Seluruh perhitungannya Jadi kita cek lagi Ini ukurannya berapa? 2 kali 3 Karena barisnya 2 Kolomnya 3 Terus bagian B nya Ini 3 kali 2 Karena barisnya 3 Kolomnya 2 ya Jadi nanti A B ukurannya berapa? Ya kita peroleh 2 kali 2 Nah ini Bagaimana? Jadi ini Kita peroleh Yang bagian sini ya Dari mana? 1 kali 2 Tambah 2 kali 3 0 kali 1 Jadi ini harusnya 0 kali 1 Terus yang bagian sini Dapat dari mana? Ya 1 kali 4 Tambah 2 kali 1 Tambah 0 kali 0 Ya Yang bagian itu Terus yang baris kedua Kolom pertama Dapat dari mana? 2 kali 2 Negatif 1 kali 3 2 kali 1 Terus yang terakhir 2 kali 4 Negatif 1 kali 1 Tambah 2 kali 0 Jadi kalau kita hitung Kita peroleh matriks Ini ya Oke Jadi semoga cukup jelas Nah sekarang Ada satu matriks yang spesial Yang kita sebut dengan Matriks identitas Jadi matriks identitas ini Spesial kenapa? Ya sebelumnya kita bahas dulu ya Untuk bentuknya ya Jadi bentuknya adalah Seluruh entry diagonalnya Itu 1 Dan selain itu 0 Contohnya bagaimana? Kalau identitas yang ukurannya 2 kali 2 Ya berarti ini Kalau 3 kali 3 Ini 4 kali 4 Ini ya Dan sekali lagi Saya ingatkan Kalau matriks identitas itu Harus matriks per Segi Nah kenapa dia Bagus? Kenapa dia spesial? Bisa kita lihat Untuk sifatnya Nah kita lihat disini Kalau kita punya 3 buah matriks Dan Ya ada beberapa skalar ya Disini ya Jadi I nya identitas Nah Kita peroleh I dikali A Sama dengan A Dikalikan A Kali I ya Bagaimana Buktinya Jadi contohnya Yang pertama Kalau kita punya I kali A Ya kan Misalkan A nya M kali N Berarti kan I nya harus berapa ini I yang disini Ukurannya adalah M kali M ya Jadi Kalau kita lihat Ya Dari ini Entry Baris ke I Kolom ke G Dari sini Ini kan jumlahan Ya enggak? Jumlahan Dari ini I Ya kan? Kita peroleh Ini misalkan Ini N ya Jadi Misalkan ini P Dari 1 sampai N Jadi kita punya Apa ini? Ini sampai M ya Karena M kan disitu kan Kita punya Disini Misalkan ini I P ya Terus disini A Disini P J Ya kan? Nah kita peroleh apa? A I P Selain Ketika I Sama dengan P Berarti kan 0 ya Jadi semuanya 0 Berarti tinggal berapa? 1 Dikali Nah bagian I nya Sama dengan P Berarti ini IJ A IJ kan? Berarti artinya apa? Kita memperoleh disini A IJ kan? Jadi kita peroleh Ya Entry pada Baris ke I Kolom ke G Dari IA Sama dengan Ya entry Baris ke I Kolom G Dari matriks A Kalau yang AI nya gimana? Ya tentunya Ukurannya harus Menyesuaikan ya Jadi Kalau A nya M kali N Berarti disini I nya N kali N Ini M kali N Jadi Kurang lebih ID nya sama ya Nanti dapat kita tunjukkan Dari Entry nya Baris ke I Kolom ke G Dari matriks ini adalah A IJ Juga Jadi langkahnya Kurang lebih Sama Terus menariknya adalah Ketika kita punya Perkalian matriks Dia berlaku Sifat Asosiatif Nah Bisa tidak Membuktikannya Kita tinggal ya Sebagai latihan Karena ini Bagus untuk latihan Untuk mengecek Pemahaman juga Tidak sulit Karena tinggal Kembalikan ke Definisi Terus juga Yang menarik adalah Dia memenuhi Sifat Distributif Nah bagaimana Buktinya Ya tinggal Kita cek saja Kalau kita punya Definisinya Tadi Kalau kita jumlahkan Nah jumlahnya itu kan Bisa dilihat ya Jumlah yang di B plus C ini Jadi B plus C Itu kolom ke IJ nya Itu kan sama saja Yang baris Ini ya Entry baris ke I Kolom ke J nya Ini J Ditambah C IJ juga kan Jadi Nanti Kita peroleh Ada Sifat distributif Himpunan bilangan real Yang terpakai Jadi kita bisa Simpulkan Terakhirnya Jadi Dia berlaku Sifat distributif Kiri ya Disini ya Dan distributif Kanannya juga Kurang lebih Sama seperti itu Terus untuk Sisanya disini Dapat di Coba sendiri Untuk Lah Jadi tidak Terlalu Sulit Dan salah satu Yang menarik disini Adalah Kalau kita punya AB sama dengan I Dan CA Sama dengan I Jadi bisa dilihat AB sama dengan I Terus CA nya Sama dengan I Jadi bagaimana Mendapatkan B sama dengan C Jadi kita bisa Lihat disini Kalau kita punya AB Sama dengan I CA nya I Jadi A B Ya kan Kalau kita pengen B sama dengan Jadi B nya ini Kan sama dengan Apa I dikali B Jadi I nya itu Padahal Sama dengan CA Jadi kita Peroleh disini I nya itu CA Ini dikali B Ya kan Padahal AB nya itu kan I kan CI Ini sama dengan C Jadi ini salah satu Yang menarik Dari sifat Perkalian Matrix Jadi mungkin itu saja Untuk video ini Semoga dapat Dipahami dengan baik Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video yang Selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih